Hai kebutuhannya kesitu betul-betul selektif POP untuk menjadi bus dan selanjutnya berwarna jauh selalu untuk jarak jauhnya selalu menggunakan mespen yang medium itu paling terbesar amat di Jawa Timur adalah POP yang menggunakan produk mespen UF 2017 kita naik ke sini lebih nyaman lebih kompet sehingga jarak jauh pun tidak capek penuh banyak dan dari sini driver pun sangat-sangat menyukai mengemobilkan mespen selamat datang di harji podcast and action Hai apa kabar teman-teman semua senang sekali saya Diki Berdia bisa menyampa kalian semua di acara harji podcast episode lima ya tidak terasa kita sudah memasuki episode kelima untuk hari ini kita kedatangan bintang tamu yang sangat istimewa beliau selaku General Manager PT Hartono Raya Motor siang hari ini saya hadir untuk acara harja podcast yang edis kelima ya perkenalkan nama saya PT Hartoyo Iwono saya selaku General Manager PT Hartono Raya Motor mespen selanjutnya terkesan di Jawa Timur untuk penjualan di Jasis Bus gitu ya baik ya terima kasih telah menyampaikan hadir di podcast kita Pak ya terima kasih untuk podcast hari ini kita akan membahas atau bertemakan kita akan membahas perkembangan transportasi bus di Indonesia dengan PT Hartono Raya Motor dan tentunya dengan beliau Bapak Hartono Iwono ya dan untuk ini mengingatkan untuk teman-teman hari jaya jadi untuk informasi mengenai update atau info tentang PT Harapan Jaya Prima atau juga harapan harapan jaya e-press nanti teman-teman bisa mengikuti sosial media kita untuk tiktoknya nanti harapan jaya official dan untuk Instagram nanti untuk Instagramnya ada dua jadi bus untuk mengenai keseluruhan update dan update dan info mengenai harapan jaya bisa di follow IGnya PT Harapan Jaya Prima dan untuk ekspedensinya HCX nanti bisa untuk teman-teman follow IGnya HCX underscore ID teman-teman ya kita langsung saja ini membahas tema kita untuk perkembangan transportasi bus di Indonesia dengan PT Hartono Raya Motor ya Pak bisa diperkenalkan untuk PT Hartono Raya Motor itu bergerak di bidang apa mungkin untuk teman-teman yang belum tahu ya terima kasih jadi PT Hartono Raya Motor kita ada cabang di Semarang Jakarta Surabaya dan Bali kebetulan yang bagusnya di Surabaya dan saya selaku segera mesin PT Hartono Raya Surabaya kita menangani produk untuk matchband baik itu sedang, bus, dan truck ya gitu baik-baik baik jadi untuk PT Hartono Raya Motor ini menyediakan sasis ya Pak ya ya betul jadi PT Hartono Raya Motor menyediakan sasis dan kuliah enak proses penjualan spek bar juta dan kebetulan PT Hartono Raya Motor ini salah satu customer terbesar PT Hartono Raya Motor sebab ya dengan pembelian matchband yang sangat-sangat cukup baik sekali termasuk kita kebetulan sempatnya pembeliannya dari PT Hartono Raya Motor cukup besar sekali baik-baik ini terima kasih juga untuk PT Hartono Raya Motor sudah apa ya menyuplai untuk sasisnya untuk sasis di daerah Pandjaya ya betul ya jadi tidak hanya sasis ya Pak dan sepertinya Pak juga ya ya sepertinya sudah jadi kebetulan PT Hartono Raya ini kan salah satu PO yang lama sudah berkembang dan bukan PO apa-apa namanya PO ini betul-betul sudah dari lainnya sudah berkembang masuk apalagi sekarang bertambah dengan adanya eksperti juga ya betul-betul ya jadi kita dari PT Hartono Raya Motor support sekali untuk kebutuhan pendampan armada PO Harapan Jaya ya gimana pembeliannya masukan yang berada itu semua dilakukan di PT Hartono Raya Motor support ya dan ketua juga untuk PO Harapan Jaya ini juga maintainnya itu bagus sekali Pak jadi dia punya bus itu dimaintain dengan bagus dan menggunakan setepat original sehingga safety-nya itu di perjalanan lebih terjamin ya pada kita menggunakan setepat yang bukan original gitu ya dan ini peor saja saya saya boleh kacunglah jempol ya jadi semua kebutuhan setepatnya itu banyak juga menggunakan setepat dari original dari PT Hartono Raya Motor sehingga untuk safety kendaraan waktu perjalanan luar sekolah luar puluh itu lebih terjamin dan lebih lebih tahan lama setepat pemakaiannya ya jadi untuk penumpang juga jadi enggak perlu ragu jadi untuk spare part juga tadi sudah dikonfirmasi sama Bapak Hartono Iwono juga ya jadi memang keselamatan nomor satu ya Pak ya betul Pak jadi PO ini untuk menjaga keselamatan konsumen menjaga perawatus dengan baik dan benar dan menggunakan setepat original itu salah satu fakta yang kita harus tapi bahwa inilah salah satu yang berani investasi untuk setepat yang korisir baik 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 jadi memang total totalitas ya Pak ya betul-betulnya seperti itu untuk totalitas Pak baik-baik berarti ya ini untuk perkembangan Pak untuk perkembangan transportasi bus di Indonesia sekarang menurut sudut pandang Bapak Hatiapa Pak jadi ini Pak untuk pertumbuhan-pertumbuhan bus yang sudah sekarang sejak lima tahun terakhir itu berkembang sangat besar ya karena salah satu faktornya adalah bahwa dari sisi harga transportasi dengan pesawat jauh sekali Pak ya sekali yang kedua dengan dibangunnya kalau Jawa atau luar-luar Jawa yang selesai itu sangat-sangat kita membutuhkan penaman armada yang banyak sehingga pertumbuhan bus di Indonesia luar biasa mungkin ya Pak iya baik-baik iya ya kalau kita lihat sih sekarang sudah banyak jalan tol ya Pak ya jalan tol itu tol panjang Pak jadi kebutuhannya bus itu betul-betul selektif POP untuk mencari bus dan selanjutnya POP untuk jarak jauhnya selalu menggunakan mespen Pak itu salah satu yang kelebihan daripada PU lah kan saya baik-baik Pak ya mungkin untuk tipe Pak tipe sasir-sasir yang dipasarkan saat ini untuk pasar Indonesia apakah ada tipe dari produk lain mungkin iya jadi ini Pak kalau mespen Indonesia melihat kebutuhan konsumen di Indonesia dan kebutuhan PU itu beragam jadi kita dari PT mespen Indonesia menyediakan sasir itu ada dua tipe Pak ya medium bus medium bus itu adalah OS-17 long dan sekarang ini diurata aja sudah adalah pengguna terbanyak di Jawa Timur OS-17 dimana peruternya itu untuk kalau nggak salah ke diri Paris Sulabaya ya medium itu paling terbesar Amat Adi Jawa Timur adalah PU yang menggunakan produk mespen OS-17 betul-betul yang banyak yang kedua adalah kita bisa yaitu Big Bus itu ada buat ada beberapa kategori yang OH-526 OH-626 terus ada juga U500-2542 dan PU adalah pengguna banyak juga di OH-626 OH-626 ya terutama secara jauh PU yang menggunakan mespen OH-626 baik-baik-baik jadi itu teman-teman tadi sudah dijelaskan juga jadi untuk kebutuhan kita harapan Jawa Bima itu sudah disuplai sama pihak PT Hrno Laya Motor ya baru tadi kebanyakan ada yang tipe saksis yang medium yang medium itu yang medium itu yang kita jalan untuk rute ke AKDP Surabaya iya saya nggak salah ke diri Paris Surabaya di tol ya iya betul karena saya jalan di jalan tol itu yang medium yang hampir-hampir hampir banyak terbanyak itu ya PU Harwan Jaya betul iya Pak sekarang sudah ada jalan tol juga jadi untuk penumpang juga untuk perjalanan lebih cepat juga iya betul tarif juga sudah terjangkau jadi nggak perlu takut nanti kalau semisal kalau anda ragu atau mau gimana atau rasanya bisa langsung coba di PT. Harapan Jaya Terima tapi waktu saya berjalan dari Surabaya ke sini saya sudah sudah lihat tuh PU Harapan Jaya lagi jalan rute Gediri Palembang ya Gediri mana wah itu udah lihat waduh iya sekarang PU Harapan Jaya menjangkau jawa 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 jarak jauh sudah ditemukan juga ya jadi ini salah satu pilihan di customer untuk bisa menikmati pelayanan dari PU Harapan Jaya Mungkin untuk yang luar pola, Pak, apakah menggunakan utus aset dari dia, PT. Harga Raya Motok? Ya, sama. Jadi, P. Warpaja sudah sama, waktu juga menggunakan OH-600, berkandung untuk kebutuhannya juga. Sekarang beragam ya, permintaan kasus. Semakin terkembangan zaman untuk permintaan kasus semakin beragam ya. Ya, dan P. Warpaja sudah bisa menyediakan dan memenuhi kebutuhan itu, apa yang diinginkan itu. Kamu sliver bus, Ibu, ya kan? Sliver bus, ya. Jadi, ya, saya ingin cari, apa saja, melihat peluang dan melihat kebutuhannya, diinginkan oleh perusahaan itu apa. Ini bisa, bisa dipenuhi semuanya. Ya, baik-baik, Pak. Ya, untuk mengenai rute yang ke Palembang tadi, kita untuk rute ke Palembang ada impot terbaru juga. Jadi, untuk rute ke Batu Raja, kita sudah bisa melakukan pengiriman sepeda motor. Jadi, untuk ekspedisinya kita sekarang sudah, untuk wilayah Lampung sampai Batu Raja, kita sudah bisa melayani pengiriman sepeda motor, teman-teman. Jadi, kalau untuk teman-teman Harjaya ingin mengirim motor ke Lampung, nanti untuk ini terjendirinya sampai Batu Raja, bisa nanti menggunakan kita. Kita sudah menyediakan armada, untuk armadanya memang khusus yang bisa buat bawa motor. Oh, dan secara itu, secara simpul juga, kebetulan kan Harpanjaya sudah punya ekspedisi ya. Betul, betul, Pak. Dan salah satu konsumennya adalah PT. Harpaya Motor Surabaya. Oh, iya, iya. Langanan ya, Pak ya. Nah, di mana kita untuk rute tertentu, itu kita menggunakan ekspedisi paketnya PO Harpaya Jaya. Dan itu sangat-sangat mudah kita tinggal kirim ke terminal, nanti ekspedi Harpaya Jaya yang menjalankan sesuai rute yang kita minta sesuai rute yang kita minta sesuai rute yang dituju. Baik. Sudah jalan itu. Yang di Surabaya, Pak? Yang di Surabaya, ya. Jadi itu pengiriman ke Jawa Timur itu banyak menggunakan ke Jakarta menggunakan ekspedisi PO Harpaya Jaya. Baik, Pak. Dan harganya bersaing sekali. Itu yang saya suka. Iya, betul. Karena kita kan, ada dikatakan, tiap minggu kirim. Nah, jadi cari ekspedisi yang bisa terjangkau dan tepat waktu, salah satunya adalah harapan saya. Ya, baik, Pak. Ya, kalau untuk ongkir atau harga sih, kita perbedaan sama kecepatan siapaya. Ya, dengan harga segitu kita kecepatan cuma hitungan jam lah, ya, Pak. Iya, betul. Kalau tidak salah untuk Surabaya, Jakarta itu normalnya kita 13 jam sudah sampai. Betul. Iya. Betul sekali. Jadi teman-teman, kalau untuk mau ngirim barang, ini Bapak Ayrtono Iwono juga sudah coba untuk AJE. Iya. Ya, termasuk langganan ya, Pak, ya. Saya salah satu konsumen yang cukup besar itu dari AJE, Pak. Untuk berada dari Surabaya maupun pengambilan sepatan dari Jakarta ke Surabaya. Banyak menggunakan AJE ini, ya. Terima kasih ini, Pak. Ya, ini kita lanjut ke tema kita. Ini mungkin, Pak, untuk keunggulan apa yang ditatukan dari sasis Meret, Merci ini dari produk Gahartono Iwono Motori. Jadi untuk produk charsenya Meret, itu kelebihannya adalah secara kita naik ke sini lebih nyaman. Jadi lebih comfort, sehingga itu jarak-jauh pun tidak capek penumangnya. Dan dari sisi driver pun sangat-sangat menyukai mengemudikan bus Meret. Kenapa, salah satu orang, karena kalau duduk seharian di bus Meret, punggung tidak capek. Tapi kalau menggunakan PU lain, waduh, harus dicet dulu, Pak. Nah, ini yang salah satu orang. Sehingga kenyamanan itu yang sangat-sangat dicari oleh customer dan oleh driver siapun juga. Itu salah satunya. Untuk driver, ya kita untuk kenyamanan juga semuanya. Jadi overall, untuk driver juga, sama penumpang juga. Kalau semisal nanti cuma mengutamakan untuk driver, ya kita kebutuhannya melayani penumpang. Nanti kalau semisal kita untuk pelayanan full service ke penumpang, ya nanti drivernya kan untuk yang membawa armada kan driver kan tidak, Pak. Ya, jadi semua untuk kenyamanan nomor satu sih, Pak. Ya, jadi memang untuk pelayanan ke customer, Pak, yang lusuh satu-satu hari itu sudah dua hari. Udah siap waktu untuk ini. Itu adalah nomor-duanya yang paling penting adalah si driver-nya. Si driver-nya, ya. Buat apa, kalau dia bagus, kalau dia benar, baru-baru-baru-baru, pembayang. Nah, ini kan dia terbaik saja, kan dia tuh driver-nya kan sudah. Senior semua, ya. Dan jantikan terbangnya tinggi, tidak ugera-ugera. Jadi salah satu faktor yang sangat-sangat safety di Bapak saja adalah pengumpinan sudah bergotol dan berpenggungi. Dan emusinya sudah bisa berjaga dengan baik. Baik, 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 Pak. Ya, kalau untuk driver kita yang untuk ruta AKAP maupun yang KDP, sebetulnya kita sudah, apa itu, sudah ada kualifikasi, Pak. Ya, kualifikasi. Jadi kita seleksi memang-memang yang kita pilih itu memang yang profesional. Yang profesional, betul-betul. Sebenarnya ini membawa nyawa sih, Pak. Bawa, Pak. Iya, membawa nyawa. Jadi tidak main-main. Jadi kita keselamatan untuk nomor satu. Jadi kalau semisal kita... Lebih keunggulan yang dikenyamanannya cuma keselamatan yang kita ambilkan, kan sudah berdua, Pak. Iya, Pak. Dan saat itu, dari apa yang saya sampai sekarang ya, untuk konsisten adalah driver-nya Uliya. Semalamnya tetap pakai jas pakai copia, ya. Iya, betul-betul. Kita lihat, Pak. Tetap konsisten sampai ini. Dan saya yakin itu harus diperdahankan karena salah satu penilaian kita dari sikap penumpang adalah melihat driver-nya. Oh, perapi, misi, dan pakai copia itu saya kira hal yang bagus. Iya, baik-baik, seperti itu. Setelahnya kalau semisal nanti kemarin kan kita untuk episode pertama sudah bergerak sama Bapak... Oh, studio. Iya, saya lihat dulu. Laku di episode pertama ya menciptakan kalau semisal untuk driver yang untuk takap itu, kalau semisal SOP-nya dia seperti apa. Kalau untuk berpakaiannya yang rapi, otomatis kan nanti dijalannya kalau mau bergerak-gerak malu. Malu, iya. Apalagi pakai copia juga. Iya, tapi ada lah. Harga dunia yang dijaga oleh driver itu. Betul. Dari sisi pak Sudir, saya ingat benar. Untuk melakukan sebuah dan saya yakin itu harus dipertahankan. Iya. Bagus. Ini untuk selanjutnya, inovasi apa saja yang dilakukan PT. Argana Raya Motor untuk memajukan transportasi bus di Indonesia. Jadi, kedepannya kita sudah dengan ADPM Pak ya. Jadi, kita lebih inovasi lagi untuk kedepannya bisa memberikan bus yang terbaik, kasihan terbaik, tapi juga kita harus melihat pada sisi bahwa proses dari pembuatan bus itu harus selanjutnya dan jadi beratnya di Mercy. Jadi, untuk itu kita dari ADPM maupun dari DILA itu menyalankan sekarang, kalau saya itu harus berjertentikasi message-back. Iya, iya. Jadi, salah satu salat yang harus dilakukan untuk bisa menetapkan sisi bahwa itu langkah proses dari kursusnya. Kalau saya itu, harus memenuhi persyaratan. Seperti cara pemengkaran, dan kelasan, dan kelasan. Sehingga, terus yang keluar dari kursusnya, yang dijamin, betul layak jalan dan memenuhi persyaratan dari Atenção. Baik, baik, baik. Ya, intinya sih, kalau saya tangkap sih, ya semuanya harus sesuai standar ya Pak ya. Iya, betul. Jadi, nanti kalau misalnya kita sudah rilis, sudah layak jalan. Layak jalan dan keselamatan itu nomor satu Pak. Sehingga sebelum dari keselamatan itu ada proses dari suatu proses di kursusnya. Nah, semuanya harus bersesifikasi dan berstandar. Jalan pengontarnya, jalan pasangnya, jalan penguasannya, penyambungannya, kalau sudah tidak bergerak, bus yang keluar itu sudah layak dan pasti aman. Itu, teman-teman. Jadi, tadi sudah dijelaskan ini sangat-sangat kemanfaat. Ya, jadi seperti itu tadilah untuk bagaimana PT Harano Layal Motor ini, membantu perkembangan transportasi bus atau transportasi sejarah di Indonesia ya Pak. Ya, jadi untuk mungkin ada pesan-pesan Pak untuk teman-teman kita, mungkin barangkali bisa bagaimana untuk cara ya tip-tip soal Pak, tip-tip untuk teman-teman kita, yang untuk teman-teman muda kita barangkali bisa untuk meniru nanti untuk keselamatan dari Bapak Artono Yohono ini, mungkin bisa dibagi, bisa di-share. Ya, jadi saya sudah mengawati dari bersatu ya Harja Podcast ini, dan saya lihat itu suatu langkah yang bagus dari owner-nya, dari Pak Bapak Artono Yohono untuk membuat Harja Podcast ini, dan saya yakin juga, kan banyak ini kan dari sisi pelanggan, yang mengikuti ya, ya betul-betul Pak. Harapan saya sih, baguslah kita ke undang dari Pak Bapak Artono Yohono, mungkin berikutnya dari Ibu Yusuf Sudarudah Dini Munggah, ya kan, jadi intinya itu kedepannya kita sama-sama lah, kita lebih dewasa lagi dalam berlalu lintas, dan kita juga dari si POH Raja juga, lebih mengedepankan setting-nya, kuantitasnya, pelayanannya, semuanya itu untuk kepentingan yang bersama, kita memasukkan POH di Indonesia lebih maju lagi, lebih menghargai customer, dan lebih sedikit lagi dengan pelayanan yang harus saya, ya itulah. Ya, terima kasih ini untuk pesan-pesan dari Bapak, terima kasih juga sudah menyempatkan hadir di Harja Podcast, untuk teman-teman mungkin yang mau update-an atau ingin tahu perkembangan dari PT Harapan Jaya Prima, dan ekspedisinya HCEG, ya nanti bisa ikuti atau follow, ID-nya PT Harapan Jaya Prima, dan ID-nya HCEG underscore ID, ya kalian jangan ragu, kalau ini ekspedisi, bisa nanti nyobalah, nyoba agar kita biar tahu nanti rasanya untuk pengiriman, kalau misal kita cuma ngomong doang, belum nyoba kan, belum ada, kan? iya, apalagi saya sudah jadi pelayanan, jadi sisi efisiensi, dan sisi harga tertentu-tentunya, boleh dibutuhkan untuk HCEG-nya. Terima kasih telah menyempatkan hadir, dan menyempatkan waktunya, sudah hadir di Harja Podcast episode 5, ya mungkin kita nanti bertemu di episode lainnya, mungkin ya Pak ya. Boleh tak ya, saya berharap Harja Podcast, lebih banyak lagi ya, pengamannya banyak lagi ya, yang ikuti, perkembangan di Harja Podcast. Baik, baik Pak. Ya, menurut teman-teman, untuk HCEG Podcast hari ini, sudah menjadi rumah, kita sudah berakhir, ya sampai jumpa di acara HCEG Podcast episode berikutnya. Ya terima kasih, Pak Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Sukses selalu ya. Ya. Ya.